Intro Nah, saya awali dari quote saja dulu sebelum nanti ke teknis membersihkan pikiran kita Ada quotes menarik, yang ini pernah juga kita kutip di beberapa sesi tentang kekuatan pikiran Yaitu dari Buddha Beliau mengatakan bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita Kita menjadi apa yang kita pikirkan Kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih, seperti bayangan yang tidak pernah pergi Quotes ini isinya tiga hal secara sekaligus Yang pertama, hidup itu dibentuk oleh pikiran kita Yang kedua, kita adalah apa yang kita pikirkan Dan yang ketiga, pikiran jernih itu mengembirakan Sebagaimana bayangan dengan sesuatu yang dibayanginya Jadi kalau orang kok pikirannya jernih, otomatis gembira Kenapa kok kita galau, kemungkinan pikiran kita ruwet Jadi tidak karu-karuan, itu terus kita sedih Tapi kalau pikiran kita jernih, oh yang salah ini, yang benar ini Oh yang cocok ini, yang tidak cocok ini Kalau tegas jelas, itu kan kita senang, gembira, lega Tapi kok masih banyak kerumitan-kerumitan, keruwetan-keruwetan Tidak jernih, itu biasanya kita masih galau Maka kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih Dan diri kita itu dibentuk oleh pikiran kita Kalau kalian menganggap, pak siapa sih saya ini Saya ini orang rusak loh pak Kamu sendiri menganggap dirimu orang rusak Itu kan berarti nanti ketika kamu menjalani hidupmu Kamu akan memposisikan dirimu sebagai orang yang rusak Jadi kita adalah pandangan kita sendiri Pikiran kita sendiri tentang diri kita Nah teman-teman boleh flashback ke belakang ya Selama ini saya itu orang kayak gimana sih Itu kemungkinan besar berawal dari pikiran kita sendiri Jadi mungkin kalau bahasa jauhnya Tidak penting kamu ganteng beneran apa tidak Yang penting apa? Kamu merasa ganteng Orang itu merasa ganteng saja Itu kan gayanya kayak orang paling ganteng sedunia kan sudah Jadi meskipun secantik apapun kalian Kalau pikiranmu saya itu pak Gayamu juga merasa seperti orang yang biasa saja Jadi kita adalah sejauh yang kita pikirkan Hidup kita dibentuk oleh pikiran kita Maka hati-hati dalam berpikir Jangan berpikir yang aneh-aneh Yang rusak-rusak Yang kacau-kacau Karena itu akan jadi diri kita Kalau bahasa Ada beri bahasa dalam bahasa Inggris yang isinya To know is to be Tahu itu sama dengan Menjadi sesuatu Apa yang ada di pikiran kita Seperti itulah nanti hidup kita Kalau kita isi dengan hal-hal yang positif Ya hidup kita akan menjelma positif Tapi kalau pikiran kita isi dengan banyak hal negatif Ya kita akan jadi orang yang negatif Nah ini pesan besar pertama ya Pentingnya pikiran Makanya kata Imam Ghazali Pikiran itu pasukan kita yang paling kuat Pikiran itu mungkin bukan penentu Tapi dia yang paling powerful Paling berpengaruh Dalam hidup kita Yang banyak menentukan hati Tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran Baik Coba ya bayangkan kalian ngaji Tadi berangkat sambil membayangkan Wah nanti ngajinya mesti lama 2 jam Jadi kamu duduk baru 1 detik 2 detik pertama Itu pikiranmu sudah 2 jam yang akan datang Ini masih lama 2 jamnya ya masih Jadi kamu belum ngalami saja Rasanya sudah lebih dari 2 jam kamu duduk disini Itu karena pikiran Kayak puasa besok Itu kan biasanya ada itu yang Ngitung-ngitung kapan idul fitrinya 5 hari lagi lebaran 4 hari Jadi lebarannya rasanya sebenarnya masih belum datang Tapi seolah-olah itu conditioning pikirannya itu Sekian hari lagi Sekian hari lagi Itu pikiran Kita gak bisa menikmati Ramadan Karena mikir kapan idul fitrinya Nanti hari pertama sudah dihitung 30 hari lagi lebaran Ayo mikirnya misalkan lebaran Baru terawai hari pertama Jangan-jangan kalau pas terawai hari pertama Kita pikirannya nanti Lebaran mudiknya tanggal berapa ya Bajuku sudah berapa ya Ayo mikirnya lebaran Tidak mikir Ramadannya Barang siapa yang Begitu datang Ramadan seneng Itu diharam ke neraka Begitu Ramadan datang kamu seneng Tapi Ramadannya sendiri datang kamu lupa Yang hadir di pikiranmu Lebih banyak idul fitrinya Sama liburan kuliahnya Gupuh perahi sama seneng-seneng idul fitrinya Sampai lupa lebaran Itu pikiran Hidupmu, gayamu, orientasimu Ya ditentukan oleh pikiran Maka penting pikiran yang jernih Ada lagi kalimat dari Suangsi Kalau ini salah satu tokoh dari Tawisme Dulu pernah kita bahas khusus beliau ini Kata dia begini Mereka yang mengikuti Taw Taw itu artinya jalan Ini konsepnya mungkin agak dekat dengan Kalau dalam Islam ada Tawrikot Sama-sama jalan Meskipun definisinya agak harus didalami lagi Tidak sederhana Taw itu Tapi siapa yang mengikuti Taw Pasti memiliki pikiran yang jernih Orang yang pikirannya jernih ini Mereka tidak membebani pikiran mereka Dengan kecemasan Dan luwes, lentur Mudah menyesuaikan diri Dengan kondisi eksternal Ini cirinya orang yang pikirannya jernih Orang yang mengikuti jalan Pikirannya akan jernih Kalau pikirannya jernih Dia ini mudah menyesuaikan Dengan kondisi situasi di sekililingnya Dan tidak mudah cemas Kalau teman-teman Kok merasa sering cemas Kemungkinan pikirannya Belum jernih Saya tidak bilang tidak jernih Nanti kalau kamu tersinggung Jadi Pikiranmu mungkin belum jernih Perlu dijernihkan kembali Malam hari ini kita latihan pelan-pelan Menghadapi pikiran yang tidak jernih ini Saya tambah tiga lagi Dari Beberapa yang pertama Dari Eris Fromm Psikolog, psikoanalis, filosof Yang pernah kita bahas Tentang cinta Kata dia Punya pikiran yang jernih Dan ruang yang bersih Memungkinkanmu untuk berpikir Dan bertindak Secara Bertujuan Tidak asal-asalan Jadi kalau pikiran kita jernih itu Mengorientasikan tindakan itu enak Tapi kalau pikiran kita ruwet Kadang kita tidak tahu Kenapa melakukan ini Kenapa melakukan itu Seperti ini pikiran bulat Nah ini membuat kita Bertindaknya juga tidak kontrol Karena pikiran menentukan diri kita Atau kata Yang dari India Naval Rafikan Ini sebenarnya bisnismen Tapi juga penulis Kata dia Kita mengatakan Bahwa kita menginginkan Peace of mind Tetapi sebenarnya Yang kita inginkan adalah Peace from mind Nah ini menarik Kata Rafikan ini Kita itu kan sering bilang Saya ingin tenang Pikiranku ingin tenang Peace of mind Tapi sebenarnya bukan pikiranku Pingin tenang Tapi Peace from mind Peace from mind itu mungkin mudahnya Kita definisikan Ada banyak hal yang harus Kita buang Kita sisihkan Yang ada di pikiran kita itu Karena mungkin tidak penting Tidak urgent Dari situ terus muncul Ketenangan Ini namanya Peace from mind Tidak sekedar Peace of mind Peace of mind itu mungkin Sifatnya tidak bisa lama Tenang dulu sebentar Kayak Kalau kemarin pakai teorinya Sopanowar kan Pakai musik saja bisa Untuk peace of mind Tapi kalau Peace from mind Membersihkan pikiran Dari Hal-hal yang tidak penting Tidak jelas Tidak ada gunanya Itu akan menenangkan Nah silahkan nanti Teman-teman ya Boleh dicermati Isi kepala kita itu Selama ini apa saja sih Bisa tidak teman-teman Coba Dibayangkan Sejak tadi pagi Sampai malam hari ini Itu sempat Mikir apa saja Berapa banyak Yang dipikirkan itu Hal-hal penting Dan berapa banyak Hal-hal biasa saja Dan berapa banyak Hal-hal tidak penting Atau jangan-jangan Ada pikiran-pikiran Yang merusak Pikiran-pikiran Negatif Nah kita jarang ya Mencermati Pikiran kita sendiri Kira-kira Yang paling Mempengaruhimu Itu pikiran-pikirannya Siapa Atau pikiran Yang seperti apa Atau berita Informasi Yang seperti apa Terus kamu nilai Ini penting Ini ada gunanan Kayak filternya Socrates dulu Ini kalau saya Tidak tahu Ada gunanya Tidak sih Untuk hidup Terpengaruh Tidak sih Kalau saya Tidak tahu Ini Coba ya Nanti kamu Cek lagi Kalau masih bingung Juga caranya Gimana sih Pak Kamu buka WA-mu saja WA Group Atau WA Yang kamu sendiri Itu kira-kira Info-info Disitu Itu hal-hal penting Atau Isinya Iseng Semua saja Semuanya Isinya Share Comment Like Dan Isinya Bongsong Semuanya Copy paste Kira-kira Kalau kamu Tidak ngerti Itu Kira-kira Ada gunanya Tidak sih Kalau Misalnya Misalnya Dicoba ya Coba Kalau Tidak usah Kamu baca Info-info Di grup-grup WA-mu itu Satu Dua hari Saja Terus hari ketiga Kamu buka Kamu ketinggalan Informasi Banyak Tidak Ada Hal Penting Yang Terlewat Tidak 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 Biasa Saja Saya Bisa Langsung Ikuti Di hari Ketiga Itu Bisa Ngobrol Lagi Tidak Ada Yang Ketinggalan Sama Sekali Berarti Mungkin Banyak Pembicaraan Yang Tidak Penting Nah Coba Kamu Sendiri Yang Ngecek Sejauh Mana Aktivitas Semu Sehari-hari Itu Bermakna Ayo Sejak Pagi Sampai Malam Hari Ini Sudah Melakukan Apa Saja Berapa Persen Dari Yang Kita Lakukan Itu Hal Penting Berapa Persen Hal Rutin Dan Berapa Persen Hal Tidak Penting Nah Nanti Akan Kelihatan Siapa Diri Kita Baik Saya Lanjutkan Ini Yang Terakhir Ada Pandangan Dari Paulo Quilho Ini Penulis Tulisannya Banyak Kata Dia Santailah Biarkan Pikiranmu Menjadi Kosong Dan Kejutkan Dirimu Dengan Harta Karun Yang Mulai Mengalir Dari Jiwamu Jangan Lupa Jiwa Kita Ini Khazanah Yang Luar Biasa Kalau Teman-teman Mau Membacanya Nah Khazanah Yang Luar Biasa Ini Sering Terpendam Tidak Muncul Kenapa Karena Kita Sibuk Oleh Hal-hal Diluar Diri Sampah Pikiran Kita Banyak Sekali Luar Biasa Sehingga Tidak Bisa Masuk Lagi Hal Penting Justru Dari Dalam Diri Kita Sendiri Maka Kata Kowilho Santailah Coba Tidak Tidak Usah Mikir Apa Biarkan Dirimu Jernih Nanti Ada Banyak Hikmah Yang Mengalir Dari Jiwamu Ada Banyak Wawasan Wawasan Yang Mungkin Mengejutkan Jadi Makanya Kalimatnya Kejutkan Dirimu Betapa Luar Biasanya Dirimu Cuma Kamu Tidak Sadar Saja Ini Sebenarnya Memprovokasi Kita Untuk Berpikir Jernih Ayuklah Menjernihkan Pikiran Hari ini Banyak Distraksi Yang Membuat Kepala Kita Ruwet Jadi Saya Sering Didatangi Teman-teman Muda Mahasiswa Dan lain Sebagainya Yang itu Mengkonsultasikan Sesuatu Yang Sifatnya Hanya Overthinking Jadi Sekedar Cari Ruwet Saja Yang Tidak Ada Manfaat Praktisnya Tidak Ada Manfaat Idealis Nilainya Untuk Hidup Praktisnya Nah Ini Tidak Saya Salahkan Tetap Luar Biasa Betapa Nambah Wawasan Nambah Ilmu Itu Bagus Tapi Kalau Bahasa Sientifik Kurang Tepat Guna Jadi Ya Nambah Ilmu Oke Saja Nambah Wawasan Nukis Saja Tapi Kalau Bisa Yang Paling Tepat Guna Manfaat Untuk Meningkatkan Kualitas Dirimu Dan Kualitas Hidupmu Jadi Jangan Hanya Dipilih Wah Rasanya Ini Menarik Menarik Kalau Menarik Banyak Hal Menarik Luar Biasa Tapi Itu Manfaat Tidak Untuk Hidup Penting Tidak Untuk Peningkatan Kualitas Dirimu Baik Ya Mumpung Masih Mudah Jadi Kalau Timbunan Wawasan Itu Sesuatu Yang Manfaat Baik Untuk Dirimu Dan Untuk Lingkungan Yo Insyaallah Nanti Kalian Akan Jadi Orang Yang Hidup Seperti Dijanjikan Allah Semakin Nambah Ilmunya Semakin Tinggi Derajat Baik Bismillah Yuk Kita Mulai Bersih